Menerima berkat Allah dengan doa dan ucapan syukur 1 Timotius 4 ayat 1-11 Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka mereka itu melarang orang kawin melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya itulah sebabnya kita berjeri payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu selamat menikmati